SURAGAT MILBAUYA Anaknya tukang jahit Dia itu gak lulusan Amerika Lalu hafsa lebay, perlebihan Maksudnya, maksudnya Dia itu gak lulus SMA Tau dari mana? Tau dari mana? Gue gak percaya semua ngomong anak saya Tau dari mana? Uji kamu jangan nyutuh orang tua kayak gitu ya Tau dari mana? Om, om, om Lihat saya, lihat saya Tarik napas yang dalam dari hidung dulu Keluar kandemusnya pelan-pelan mau ngomong apa Kamu marah boleh marah, tapi pelan-pelan tenang Oke, ngomong, ngomong Jahatnya gimana? Jahatnya gimana? Ya itu bohong, bohong Dia bilang kan sama anaknya Kalau dia itu lulusan Amerika Padahal gak, dia lulus SMA aja kagak Ya disitu aja Untuk nyikahin mama lo ya Mama lo yang ini ya, karena mama lo orang tua ya Iya Dia ninggalin mama gue Mama lo Dia ninggalin mama gue Mama gue sakit di rumah sakit Itu kadang-kadang apa-apa lo? Oke, aku Mama kamu Mama kamu Oke, oke Mama kamu juga kan udah Menikah Udah punya suami Udah bahagia Ya udah Tapi dia masih tukar sama lo Saya kan keadaan putus Keadaan putus Keadaan sudah selesai Udah Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Mereka keingin Pak Kenapa ini gini? Cara jodoh 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 сейчас ke mama Jadi gini Tuh Papa sebarang apa sih Pak Coba dulu dulu Papa ngaku begitu karena apa Benar? Ya gini maksudnya Karena saya dulu Orang tuanya dia kan Ngerendahin saya Ya kan Ya saya ga ada harga dirinya di depan orang tua dia, saya selalu direndahin, jadi saya berbohong, saya mengaku-ngaku begitu, saya berbohong, padahal saya bisa menikah dengan, padahal om gak luluskan luar negeri? yaa, engga kok papa jadi mohon pak? dan om benar pernah pacaran sama ibunya dia? yaa, dulu tapi kan saya enggak, masa lalu ya, masa lalu ya, masa lalu ya, masa lalu ya, kan tau sebelum juga sama ibu kan? iya, belum sama ibu, saya intinya begini karena saya bisa menikah sama dia, iya, karena orang tuanya dia kan merendahin saya terus, om kamu saya ya berbohong, biar bisa menikah dengan dia oke, oke, oke gak apa-apa, ini kan akhirnya terungkap disini, tapi tante dia harus terima tante kamu juga gak masalah kan kalau ternyata bapak kamu cuma lulusan SMA? iya kan? gak apa-apa kan? kamu tetap sayang sama bapak kamu kan? gak masalah lah tapi masalahnya maksudnya jangan begitu maksudnya kenapa? ya sampe biayain itu perempuan sampe dia macem-macem sama suami saya, saya kan gak ada masunya, jangan begitu gimana coba? iya jangan sampe ketahuan eh udah, gini yaudah gini, saya kalau gitu oke, saya minta maaf iya, iya maaf, minta maaf, liat tuh foto-foto kalian tuh foto bahagia peluk-peluk papan, pasti dia juga peluk papanya iya, 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 iya kamu nih gimana nih? emang ada perasaan? adalah sedikit emang ada apa gak? iya, gila macam aku sayang sih sama Cindy iya, 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 iya ya udah apa-apa nanti terserah Cindy suka sama dik? ya nanti di pikir-pikir kali ya ya, iya, ya udah nanti dikanteng kok ya ya udah ya mi, berkat rumah huyan akhirnya jadi diterselamatkan kan ya kamu apa sih pegang-pegang saudara mika? enggak! Oke, sampai ketemu lagi di rumah.